Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial design gratis asastudio.org Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang desktop dan sekarang saya akan menjelaskan tentang Windows Explorer Jika Anda perhatikan di bawah, di semua Windows 7 akan ada yang namanya EA folder semacam ini lalu Windows Media Player Jika Anda buka ini, klik, maka Anda akan berhadapan dengan tampilan semacam ini Ini adalah tampilan dari isi komputer kita Di desktop, jika Anda pilih desktop, desktop adalah artinya yang tadi, yang kita utak-utik di video sebelum ini Di sini ada libraries, dan nama komputer network, dan banyak hal di sini Dan ini ada beberapa ikon aplikasi Lalu, download, ini adalah tempat kita saat kita menggunakan internet dan mendownload sesuatu Otomatis, jika tidak dirubah, dia akan berada di sini Recent Places Ini adalah tempat beberapa aplikasi atau aktivitas tertentu yang paling sering digunakan Atau paling sering kita lakukan, nanti akan ada di sini Dan di sini ada libraries, dokumen Dokumen adalah tempat semua dokumen saat kita mengerjakan sesuatu Jika tidak dirubah, maka software biasanya akan meletakkan di sini Dokumen Musik Musik adalah bawaan Windows saat kita menginstall Ulang Menginstall Windows Dan di sini picture juga sama, gambar yang dibawa Video, ada beberapa sampel, contoh yang dibawa oleh Windows 7 Lalu yang terpenting adalah di sini Di tulisan komputer Ini berarti komputer kita Dan semua komputer, semua sistem Itu memiliki semacam ini Komputer Jika kita buka atau kita klik di komputer Kita mempunyai beberapa hal seperti ini Dan di sini beda komputer akan berbeda Oke, jika Anda perhatikan di sini ada Win 7 system ini karena saya sudah menamakan Jika tidak dinamakan ulang Dia biasanya local disk Local disk semua kalau tidak salah Karena saya berusaha mengenal komputer saya Maka saya memberikan nama Anda bisa memberikan nama dengan mengklik ini Klik kanan Properties Lalu di bagian sini Silakan beri nama yang Anda inginkan Dan tekan OK Seperti itu Oke Di window 7 system Jika Anda buka Di sini ada semua software Yang sudah di install di komputer kita Jika Anda baru Saya harap Jangan menggunakan Atau memindah Atau menghapus Di semua bagian Di dalam sistem ini Jika Anda pengguna yang sudah lama Silakan Tapi yang baru Jangan Mencoba Mengutak-utik Di sini Bisa jadi Nanti komputer Anda Akan Tidak bisa Menyala lagi Dan Saya sering Bertemu dengan Beberapa orang Yang mengalami Kasus seperti ini Jadi Saat kita menggunakan laptop Biasanya Kita menggunakan Touchpad Yang ada di laptop Dengan touchpad Kita Pergerakan kita Tidak bisa Bagus Saat seseorang Memindah sesuatu Di sini Dengan klik dan drag Seperti ini Lalu Folder Oke Jika menggunakan touchpad Yang di laptop Kita akan Susah Biasanya Di sini akan bergerak-gerak Seperti ini Dan Jika Anda Perhatikan Saat Mouse dilepas Maka File yang Yang kita drag Tadi Yang kita tarik Tadi Itu akan dilepaskan Dan dilepaskan Ke Folder Atau Tempat Yang Waktu itu Disorot Dan Otomatis File Atau folder Tadi Berpindah Jika Yang Anda Pindah Adalah Area Di sini Di sistem Maka Untuk Sekarang ini Komputer Anda Bisa Berjalan normal Tapi saat Anda matikan Dan Anda Hidupkan Lagi Windows Anda Tidak Akan Bisa Berjalan Karena Dia mencari File-file Yang berada Di Sistem Dia tidak Menemukan Maka Dia akan Berhenti Di situ Dan Banyak orang Menganggap Bahwa Komputernya Rusak Padahal Sebenarnya Tidak Itu karena Aktivitas Operator Pengguna Komputer Yang kurang Tahu Persis Area Mana Yang Seharusnya Di Utak Utik Oke Seperti itu Konsepnya Jadi Anda sebenarnya Tidak usah takut Untuk Mengenal Komputer Karena Komputer adalah Sistem Saat kita mengetahui Area mana Yang kita Bisa Hapus Bisa Pindah Bisa Macem-macem Itu Tidak akan Bermasalah Di area Sistem Saya Sarankan Setiap Anda Mengerjakan Sesuatu Entah Itu dengan Microsoft Word Entah Itu dengan Excel Atau Apapun Itu Saat Menyimpan Data Silahkan D Letakkan Di Data Selain Sistem Selain C Jika Anda Lihat Di sini Ada C D E Ini adalah Partisi Partisi Itu Pembagian Saat Seseorang Menginstall Ulang Atau Menginstalasi Sebuah Komputer Seseorang Itu Biasanya Memberikan Kapasitas Memberikan Pembagian Ini Untuk Sistem Ini Untuk Data Ini Untuk Yang Lain Dan Kegunaannya Nanti Untuk Management Data Seseorang Yang Telah Mengenal Komputer Dia Akan Rapi Di Penempatan Datanya Dan Di area Selain C Anda Bisa Mengubah Apapun Anda Bisa Mengganti Nama Apapun Dan Itu Jangan Dilakukan Di C Intinya Seperti Itu Maka Komputer Anda Akan Akan Bisa Berjalan Sebagaimana Mestinya Jika Anda Tidak Tahu Persis Tentang Komputer Dan Anda Pengguna Baru Lebih Baik Dihindari Untuk Mengutak Utik Di C Silahkan Anda Mencoba Untuk Mengutak Utik Di Selain C Oke Di Data Explorer Jika Anda Lihat Di bagian Sini Ada Organize Di sini Kita bisa Cut Apa Yang bisa Kita Cut Secara Konsep Semua Yang ada Di sini Saat Kita Pilih Saat Kita Klik Itu Berarti Kita Memilih File Saat Kita Sudah Memilih File Lalu Kita Menuju Ke Organize Maka Di sini Cut Copy Undo Akan Hidup Dan Sesuatu Yang Hidup Di sini Bisa Kita Gunakan Umpamanya Kita Copy Oke Dan Kita Menuju Organize Lagi Maka Di sini Saat Kita Sudah Meng-copy Atau Meng-cut Maka Tombol Base Akan Hidup Saat Kita Klik Base Saya Sudah Mempunyai Cloning Data Semacam Ini Oke Saya Habis Lagi Di Organize Saya Bisa Menseleksi Semua Jika Saya Klik Maka Otomatis Yang ada Di sini Akan Terseleksi Jika Anda Perhatikan Di sini Ada Background Biru Bedanya Dengan Yang tidak Terseleksi Seperti ini Lalu Di bawahnya Layout Kita Bisa Menampilkan Detail Paint Kita Bisa Menonaktifkan Kita Bisa Navigation Seperti ini Kita Juga Bisa Memberikan Seperti ini Lalu Di bawahnya Kita Mempunyai Properties Apa itu Properties Di Properties Jika kita Lihat Kita Mempunyai Semacam Ini Local Disk Ini adalah Partisi Formatnya Dan Di sini Ada Use Space Yang sudah Terpakai Biru Yang Masih Kosong Merah Dan Namanya Ini Multimedia Persis Seperti Ini Oke Saya Lanjutkan Ke Video Selanjutnya Karena Saya Sudah Di Warning Waktu Rekod Video Habis Oke Sampai Jumpa Salam Sampai